Pada pembahasan dari video ketiga ini kita akan membahas mengenai algoritma Fuzzy C-Means Clustering dimana definisi dari Fuzzy C-Means Clustering ini merupakan teknik clustering yang digunakan untuk pengelompokan data yang tidak hanya memiliki nilai yang sama di dalam suatu cluster tapi juga kelompok nilai-nilai yang memiliki dua atau lebih kelompok menurut level keanggotanya artinya disini dalam satu data dia dapat masuk dalam cluster pertama ataupun cluster kedua dan seterusnya algoritma Fuzzy C-Means ini bekerja dengan menetapkan titik data dengan keanggotaannya ke setiap cluster berdasarkan jarak antara titik data dengan center cluster sehingga menjadi hard clustering artinya disini Fuzzy C-Means ini merupakan soft clustering berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan barusan sebuah data dapat menjadi bagian dari cluster pertama ataupun cluster kedua maka disini dia akan ditetapkan titik datanya sehingga menjadi hard clustering artinya data tersebut akan masuk dalam cluster yang mana antara satu dan duanya untuk pembahasan metode Fuzzy C-Means ini algoritmanya disusun dengan langkah sebagai berikut tentukan himpunan data Z tentukan jumlah cluster yang diharapkan artinya disini kita dapat membuatkan berapa banyak cluster angkat kita buat kita tentukan nilai pembobotnya yaitu M lebih dari satu dan nilai toleransi penghentian atau epsilon yang merupakan nilai lebih dari nol dan iterasinya lebih dari satu oke kita masuk saja pada tahap poin kedua inisialisasi metrik partisi secara acak yang ketiga hitung cluster centersnya kemudian yang keempat hitung jarak yang kelima perbarui metrik partisi untuk satu kurang dari sama dengan K dan K kurang dari sama dengan N jika D I K ke A lebih dari nol untuk semua I sama dengan 1 2 hingga ke C ulangi sampai nilai nilai U kurang dari epsilon oke kita langsung saja masuk dalam studi kasus kasus dari fase C-means dimana kita pergunakan datanya yang sama seperti contoh kasus dari K-means clustering maka dari sini yang tahap pertama yang kita lakukan di fase C-means ini tentukan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam perhitungan fase C-means kita tentukan klasternya yaitu 3 klaster nilai pangkatnya yaitu 2 maksimum iterasi yaitu 100 dan error terkecil yang diharapkan atau epsilon yaitu 10 pangkat minus 4 artinya disini untuk maksimum iterasi ini kita batasi sampai 100 artinya apabila dalam pengelompokan data tersebut setiap iterasinya masih belum didapatkan nilai yang nilai kelompok yang pasti untuk klasternya hingga mencapai nilai maksimum iterasi maka proses iterasi selesai dan data tersebut merupakan bagian dari tiap-tiap klasternya akan tetapi apabila sebelum menyentuh max iter ini maksimum iterasi ini kita telah mendapatkan hasil berdasarkan nilai error terkecil yang diharapkan maka proses fase C-means akan selesai oke kita masuk dalam tahap kedua ini tentukan nilai random sebagai keanggotaan klaster disini kita dapatkan kita tentukan terlebih dahulu nilai random sebagai keanggotaan klaster C1 C2 dan C3 dimana masing-masing klaster ini akan bernilai 1 antara C1 C2 dan C3 nilai random yang didapatkan yaitu nilai antara rentang 0 hingga 1 selanjutnya kita masuk dalam iterasi pertama tahap pertama dimana kita akan memangkatkan nilai keanggotaan klaster yang didapatkan secara random tersebut kita pangkatkan 2 maka disini C1 C2 dan C3 kita pangkatkan seluruhnya dengan angka 2 maka hasil yang didapatkan yaitu seperti berikut mu kuadrat untuk C1 C2 dan C3 kemudian kita akan menghitung total mu kuadratnya jadi masing-masing klaster akan kita hitung totalnya didapatkan untuk C1 2,51 C2 1,61 dan C3 0,92 selanjutnya kita masuk dalam tahap kedua disini penghitungan perusahaan klasternya akan mengalihkan antara nilai data dengan nilai pangkat keanggotaan disini nilai parameter X1 dan X2 akan dikalikan nilai pemangkatan dari nilai random yang sudah didapatkan C1 oke akan kita hitung antara X1 dan X2 terhadap klaster pertama setelah dilakukan proses perkalian didapatkan hasilnya adalah seperti berikut ini untuk nilai tiap-tiap datanya antara X1 dan X2 terhadap klaster pertama totalnya kita hitung juga kemudian kita akan menghitung kembali untuk klaster kedua dengan cara yang sama kita hitung totalnya dan yang terakhir yaitu klaster ketiga oke untuk proses tahap dua ini sudah selesai kita lanjut ke tahap ketiga hitung pusat klaster berdasarkan nilai total yang telah didapat kita ambil total mu kuadrat tersebut yang sudah didapatkan total klaster pertama total klaster kedua dan total klaster ketiga kita hitung pusat klasternya 6,17 6,17 dibagi 2,51 6,17 dibagi 2,51 kemudian 5,21 dibagi 2,51 kemudian klaster yang kedua 5,20 5,20 dibagi 1,61 4,28 dibagi 1,61 dan yang terakhir 2,61 dibagi 0,92 dan 2,17 dibagi 0,92 maka hasilnya adalah seperti berikut kita telah mendapatkan pusat klaster untuk klaster pertama klaster kedua dan klaster ketiga selanjutnya kita masuk dalam tahap keempat kita akan melakukan penghitungan fungsi objektif dimana parameternya kita ambil lalu kita ambil juga nilai pusat klasternya lalu kita ambil juga nilai mu kwadratnya fungsi objektif ini kita lakukan dengan cara X1 terhadap pusat klasternya lalu X2 terhadap pusat klaster pertama kemudian kita ambil juga untuk nilai mu kwadrat klaster pertama kita hitung dengan rumus seperti berikut 1 dikurangi 2,46 paket 2 ditambah 3 dikurangi 208 paket 2 dikalikan 0,08 1 dikurangi 2,46 paket 2 ditambah 3 dikurangi 2,08 paket 2 lalu hasil penghitungannya dikalikan 0,08 maka hasilnya adalah 0,25 untuk nilai fungsi objektif yang pertama begitu pula untuk yang selanjutnya data B kita hitung lagi 3 dikurangi 2,46 paket 2 ditambah 3 dikurangi 2,08 paket 2 dikalikan 0,55 maka dari proses tersebut kita dapatkan nilai untuk fungsi objektif yang L1 seluruh nilai sudah kita dapatkan maka selanjutnya kita akan melanjutkan di penghitungan L2 caranya sama juga yang membedakan hanya terletak di pengambilan nilai pusat cluster serta nilai di mu kuadrat kita pergunakan rumus yang sama seperti berikut maka hasil dari keseluruhan perhitungannya yaitu seperti berikut kita telah dapatkan nilai fungsi objektif untuk tiap cluster lalu dari sini akan kita total nilainya antara L1 L2 dan L3 setelah didapatkan nilai subtotalnya maka akan kita hitung nilai total keseluruhan dari fungsi objektif lainnya lalu kita akan menghitung nilai selisih dari fungsi objektif P1 14,42 P0 karena masih terhasil pertama maka nilainya adalah 0 P1 dikurangi P0 14,42 karena masih besar dari nilai epsilon atau error terkecil yang diharapkan yaitu 0,00001 maka proses iterasinya akan dilanjutkan gunakan tahap 5 dan 6 untuk membuat data keanggotaan baru pada iterasi selanjutnya oke kita masuk dalam tahap kelima lakukan perhitungan matriks partisi U dari data yang ada pusat cluster maka kita akan menghitung matriks partisi U yaitu dengan cara X1 dan X2 kita ambil lalu pusat cluster kita ambil juga untuk cluster yang pertama rumusnya adalah seperti berikut 1 dikurangi 2,46 paket 2 ditambah 3 dikurangi 2,08 paket 2 lalu hasilnya akan dipangkatkan min 1 per 2 min 1 hasilnya adalah 0,34 tahap 6 lakukan perhitungan data keanggotaan baru berdasarkan hasil matriks partisi dari nilai keseluruhan nilai yang telah dihitung maka kita akan menghitung subtotalnya dari tiap data antara L1 L2 dan L3 kita jumlakan hasilnya adalah seperti berikut maka kemudian data keanggotaan baru kita dapatkan berdasarkan rumus L1 per LT L2 per LT dan L3 per LT kita kita telah mendapatkan data keanggotaan yang baru untuk tiap datanya A B C dan seterusnya kita masuk dalam iterasi kedua tahap 1 sampai 2 keanggotaan baru lalu kita hitung mu kuadratnya lalu kita hitung juga mu kuadrat X1 X2 dan X3 atau kluster pertama kluster kedua dan kluster ketiga tahap 3 dan 4 kita akan menghitung pusat kluster sama caranya seperti iterasi pertama kita telah dapatkan nilai pusat klusternya lalu kita hitung nilai fungsi objektifnya kita cek selisih fungsi objektifnya P1 tadi kita dapatkan nilainya adalah 14,42 sedangkan P2 ini nilainya adalah 9,19 P2 dikurangi P1 hasilnya adalah 5,22 kita cek kita cek di sini error terkecil yang diharapkan 0,0001 nilainya masih lebih besar dari nilai error terkecil yang diharapkan maka iterasi akan dilanjutkan maka kita akan masuk lagi ke dalam iterasi ke 3 jangan lupa gunakan tahap 5 dan 6 untuk membuat data keunggotaan baru pada iterasi selanjutnya oke kita langsung saja masuk dalam iterasi ke 19 langsung masuk dalam tahap ke 4 dimana selisih fungsi objektif lebih kecil dari nilai error terkecil yang diharapkan maka proses dari fuzzy cemen ini telah selesai dan didapatkan data dari tiap klusternya kita lihat disini P2 4,7039 P1 4,7040 maka nilainya adalah 0,00053 error terkecil yaitu 10 pangkat min 4 maka proses fuzzy cemen akan selesai dan berhenti di iterasi ke 19 dari situ kita akan bisa mendapatkan derajat keanggotaan tiap datanya derajat keanggotaan diambil dari hasil perhitungan metrik partisi dimana disini antara derajat keanggotaan kerasa pertama kedua dan ketiga kita akan mengambil data yang paling tinggi pada data A antara klaster 1 2 dan 3 nilai yang paling tinggi adalah 0,93 maka yang diambil adalah klaster ketiga begitu pula pada data B nilai yang paling tinggi adalah 0,69 maka yang diambil adalah klaster ketiga C nilai yang paling tinggi adalah klaster kedua yaitu 2,19 maka setelah selesai ditentukan hasil klasternya dapat kita lihat seperti berikut klaster pertama E G dan H klaster kedua C D F dan I dan klaster ketiga A B dan J oke selanjutnya kita masuk dalam penghitungan fase C-MIN dalam Excel dimana datanya kita pergunakan adalah data yang sama dengan K-MIN Clustering lalu kita tentukan datanya disini jumlah cluster yaitu 3 pemangkatannya 2 maksimum mitrasi yaitu 100 error terkecil yang diharapkan atau epsilon yaitu 10 tangkat minus 4 atau 0,0001 fungsi objektif awal panelnya 0 iterasi awal ini 1 tentu saja lalu kita buatkan keanggotaan cluster yang didapat secara random ini merupakan nilai random akan tetapi seluruh data apabila dijumlakan maka hasilnya adalah 1 dari data yang ada dari data yang ada maka hasilnya adalah 1 kita masuk dalam iterasi yang pertama dari data keanggotaan yang didapat secara random kita lakukan pemangkatan yaitu 0,29 pangkat 2 atau pangkat 2 ini seluruh delay sudah didapatkan maka didapatkan total mu nya adalah sekian kita hitung kembali untuk mu kuadrat x1 dimana rumusnya adalah E19 dikali B4 B4 ini S19 yaitu ini nilai mu kuadrat dikalikan data A pada parameter x1 lalu data B sama juga kita hitung kembali ini merupakan parameter x1 dan x2 nya lalu kita hitung kembali total jumlahnya setelah itu dapat kita tentukan nilai pusat cluster nya yang didapatkan dari nilai total mu kuadrat cluster pertama dibagi total mu ini didapatkan hasilnya untuk cluster pertama cluster kedua dan cluster ketiga dari sini kita hitung kembali untuk selisih fungsi objektif yang didapat dari penghitungan fungsi objektif ini dengan mempergunakan rumus seperti yang telah dijelaskan pada materi sehingga didapatkan nilai fungsi objektifnya apabila di sini nilai antara fungsi objektif P1 terhadap P0 masih kurang dari masih lebih besar sama dengan lebih besar daripada nilai error yang diharapkan maka proses iterasi dilanjut akan tetapi kita tentukan juga untuk keanggotaan barunya berdasarkan matrik partisi U caranya sama lagi kita lakukan penghitungannya kembali hingga didapatkan pusat cluster sehingga didapatkan selisih fungsi objektifnya lanjut iterasi tentukan lagi disini fungsi objektif selisih fungsi objektifnya masih belum tercapai lanjut iterasi dan seterusnya hingga pada iterasi 19 makanya didapatkan hasilnya adalah sekian 0,000 0,000 5,3,9 iterasi selesai karena proses nilai antara fungsi objektif P19 terhadap P18 ini sudah tercapai nilainya lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan nilai error terkecil yang diharapkan dari sini dapat kita tentukan derajat anggota A berdasarkan nilai dari matrik partisi di mana yang kita ambil adalah nilai yang paling besar makanya ini merupakan bagian dari data A merupakan data klaster 3 B klaster 3 dan seterusnya sehingga ditentukan klaster 1 EGH CDFI dan klaster 3 ABJ DENI 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 Terima kasih.